Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagakan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa bergabung dan berpartisipasi bersama kami di Telepon Interaktif di 021 di 392 di 5252 dan juga ada WhatsApp Interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Hendri Sitiadi selaku founder Mastermind Trader. Kita akan langsung siapa saja. Pak Hendri selamat sore apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik. Terima kasih Pak Hendri sudah meluangkan waktu di IDX Channel tapi lagi-lagi Pak Hendri. Kabar kurang baik dari Indek Harga Sam Kabungan level 67 kembali ditinggalkan. Karena di menit-menit jalan penutupan sesi kedua hari ini ditarik ke bawah koreksi cukup dalam di 1,15%. Saya akan coba flashback Pak Hendri di pergerakan Indek Harga Sam Kabungan di bulan sebelumnya ketika kondisi yang sama investor juga menunggu rilis data inflasi Amerika Serikat. Tampaknya pergerakannya relatif sama meskipun levelnya sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan posisi Indek Harga Sam Kabungan di bulan sebelumnya. Konsensus yang beredar tetap tinggi di 8,8% untuk data inflasi Amerika Serikat. Bagaimana analisis Anda? Ya benar Pak ya. Jadi kebanyakan investor ini sekarang nih sentimennya lebih cenderung hati-hati gitu ya. Ya terutama akan dirilis nanti data di Amerika ya. Nah kalau kita lihat sih hari ini koreksinya cukup signifikan ya. Itu down tadi 77 poin ya. Ditutup tadi di level 640 semakin jauh dari angka 7 ribu gitu ya. Dan dari semua indeks yang kita lihat yang hanya bertahan ya di teritori hijau hanya basic industry ya. Nah jadi disini secara keseluruhan sih untuk IHSG sendiri ya trendnya itu cenderung masih sideway ya. Kelihatan sekali ini sepanjang dari mekan lalu itu cenderungannya lebih sideway ya. Jadi lebih banyak daripada investor itu lebih wait and see Pak. Melihat nanti data rilisnya seperti apa, nah baru kemudian di action lagi. Seperti itu Pak David. Pak Henry, konsensus yang beredar di 8,8%. Pak Henry, ketika kondisi ini terjadi, kemana arah pergerakan indekar gasam kabungan di perdagakan esok hari? Di mana para investor mencerna, The Fed akan kembali agresif menaikan suku bunga acuan di pertemuan akhir bulan ini? Ya, kelihatannya sih memang akan dinaikkan kembali ya suku bunga ya. Karena untuk menekan inflasi ya. Nah dampaknya terhadap IHSG ya akan kemungkinan besar terjadi koreksi. Nah tapi berdampak positif terhadap mata uang negara tersebut gitu ya. Nah jadi kita lihat aja coba Pak David, ada sisi pro dan kontranya pasti ya. Tapi secara overall kita melihat disini bahwa koreksi masih cukup relatif aman gitu ya. Karena kita lihat support ya, support level daripada IHSG ini ada di 6,519 ya. Jadi masih cukup jauh lah ya ada room ya dari penutupan hari ini yaitu 6,640 Pak David. Baik, ada support di 6,519 ketika memang skenario-nya inflasi tetap tinggi dan The Fed akan lebih agresif menaikan suku bunga acuan di akhir bulan ini. Secara keseluruhan dari bulan ke bulan, indekar gasam kabungan lebih cenderung tertekan Pak Henry. Kemudian posisi inflasi yang masih tinggi, ini diproyeksikan akan berlangsung lama ke depannya. Artinya dalam beberapa waktu ke depan The Fed masih akan agresif. Nah seberapa besar tahanan dari indekar gasam kabungan ini? Apakah ini akan balik ke level di penutupan Desember di 2021 atau bahkan koreksinya akan lebih dalam Pak Henry? Kalau kita compare gitu ya dengan Desember gitu ya. Di Desember itu kan dia punya support itu ada di level mirip-mirip nih ya. 6,544 ya. 6,544 ya. November, Desember di 6,544 gitu ya. Nah level yang kritikal adalah pada saat nanti, pada saat market sudah dirilis datanya, apakah IHSG mampu bertahan di level 6,544 ini gitu ya. Nah kalau misalkan mampu bertahan, disini saya pun secara personal masih cukup optimis gitu ya. Bahwa IHSG ini akan rebound ya. Jadi sebenarnya kesempatan dari Pak Investor ya, yang mau akumulasi atau nambah position ya itu saat-saat sekarang ini gitu ya. Jadi nanti kalau keburu rebound dan naik kembali, nah dibilang kemahalan lagi ya. Jadi ya kembali lagi ya trading plan dari masing-masing investor dan trader. Ya kalau saya melihat justru ada peluang Pak ya justru di tengah-tengah market koreksi ini. Jadi ada peluang bagi kita untuk mencermati ya emiten-emiten yang secara fundamental masih baik. Ya kita bisa ambil posisi kembali di level-level support seperti itu Pak David. Baik Pak Henry, tadi Anda katakan dari sisi support 6,519 begitu. Kemudian juga ada 6,544. Ketika para investor mempertimbangkan untuk mulai melakukan cicil beli. Sementara di sisi lain masih ada kekhawatiran indekar gasam kabungan masih akan cenderung tertekan ini. Level ideal atau mungkin dari sisi strategi. Apakah dengan ketika menyentuh 6,544 cicil beli sudah mulai direkomendasikan dalam hal ini? Ya strateginya adalah kita lihat pada saat nanti mendekati dan menguji ya level support itu di 6,544 ya. Dan kemudian di bawah kembali, nah disitulah kesempatan bagi para investor untuk masuk posisi. Nah bila ditembus kembali di bawah level yang 6,544 ini, level critical berikutnya ada 6,519. Ya kalau misalkan ditembus kembali, wah kelihatannya ini akan terjadi lagi ya. IHSG drop ya itu di bawah 6,100 seperti kejadian di Oktober tahun 2021 Pak David. Itu sempat pernah ya di 6,086 tuh di level di bawah 6,100. Baik dengan posisi yang ada saat ini Pak Henry, kemudian kalau kita membahas dari sisi skenario buruknya begitu. Apakah ini akan mempengaruhi dari target indekar gasam kabungan? Tidak Pak, terutama dari Masterman Frieder hingga akhir tahun. Karena ini sudah bergeser, ibaratnya pencapaian selama 6 bulan terakhir, balik lagi ke titik awal begitu. Dengan sisa beberapa bulan di 2022, akankah range harga yang sudah cukup lebar ke level tertinggi yang sudah capai sebelumnya akan mampu dicapai? Mengingat tantangan di semester kedua juga masih cukup berat Pak Henry. Ya betul, jadi gini Pak David ya, itu kita melihat juga volatility ya, range daripada pergerakan IHSG itu juga menurun ya dari yang sebelumnya itu per hari itu sekitar 120 sampai 130 poin ya. Nah, satu pekan ini turun ya, volatility-nya ya. Jadi antara 98, 99 ya maksimum 100 poin gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa nanti kalau misalkan dia mampu bertahan gitu ya di level-level support tadi gitu ya, nah kita masih tetap optimis sih ya, dia akan kembali menguji at least ya level resistance yang terdekat itu mendekati 7 ribu itu Pak David. Sampai jumpa di video selanjutnya.